ini hasil cupcakenya moist banget ya dalamnya tuh moist banget hari ini kebetulan ada pesenan cupcake dari teman hari ini jadi mau bikin nutella cupcake pertama-tama kita bikin dulu frosting nutellanya karena nanti harus didinginkan supaya kental bahannya ada krim, ini pakai krim nabati karena sekarang udah mulai panas supaya gak cepet leleh kemudian ada nutella kemudian kita bisa pakai dark coklat atau mau pakai yang milk coklat juga boleh jumlahnya ini 250 ml nutellanya 200 gram kemudian coklatnya kita pakai sekitar 275-300 kita panaskan krimnya gak hangat aja, gak usah terlalu mendidih kemudian kita masukkan coklatnya kita aduk sampai semua coklatnya leleh udah leleh semua ya coklatnya kental seperti ini tadi krimnya 250 ml coklatnya sekitar 300 gram kemudian aku tambah 3 keping dark coklat sekitar 18 gram jadi 318 gram coklatnya kurang lebih aja kita tambahkan sekitar 200 gram nutella kita aduk hingga tercampur rata kemudian kita dinginkan di kulkas sampai dia benar-benar mengental dan dingin hasilnya seperti ini ya kental banget udah tercampur rata nutella dan coklat ganasnya kemudian kita dinginkan di kulkas sekarang kita bikin adonan cupcake-nya ya bahannya ada 250 gram mentega kemudian nutella kita pakai sekitar 300 gram ada light soft brown sugar kemudian terigu 325 gram baking powdernya 10 gram dan coklat bubuk 75 gram telur bisa pakai 4 sampai 5 tergantung beratnya telur ya ini 4 butir telur yang besar sekitar 210 gram ini campuran gula pasir dan light brown sugar gula pasirnya 160 gram light brown sugarnya sekitar 90 gram jadi total gula 250 gram kalau mau lebih manis bisa sampai 300 gram ya ini campuran dari sour cream atau bisa pakai yogurt juga dengan susu cair sour creamnya sekitar 250 gram susu cairnya sekitar 75 gram oke langsung aja kita bikin adonannya kita kocok mentega gula pasir brown sugar dan vanili serta bisa kita tambah setengah sendok teh garam supaya rasanya lebih balance ya gak terlalu manis menggigit kita kocok hingga creamy ini udah creamy udah putih lama mengocoknya tergantung kekuatan mixer ya kalau ini sekitar 5 menit udah creamy dan putih seperti ini kita bersihkan dari pinggir-pinggirnya yang menempel supaya rata kemudian kemudian kita masukkan telur telurnya masukkan satu persatu ya sambil di mixer kalau udah menyatu baru masukkan lagi seluruhnya kita masukkan bahan keringnya kita ayak ya paru aja dulu aduk dulu pergantian masukkannya dengan cairan sambil masukkan cairan susu dan sour cream masukkan lagi tepungnya dibagi tiga tahap ya selamat menikmati kita bersihkan dulu pinggir-pinggirannya kita aduk supaya tidak ada bagian mentega yang tidak teraduk di pinggiran ini kalau pakai stand mixer biasanya banyak adonan yang tidak teraduk di pinggir jadi selalu harus dibantu dengan spatula seperti ini masukkan terigunya kita aduk aduk lama-lama aduknya ya bisa sudah tercampur sudah cukup ini kita tambahkan sekitar 300 gram nutella selamat menikmati di aduk di aduknya tidak usah terlalu merata supaya nanti nutellanya lebih berasa di sela-sela adonan kuenya jadi tidak perlu sampai tercampur rata jadi saat di oven nanti dia nutellanya kayak ada marble nutella gitu oke sudah siap untuk kita cetak di loyang cupcake ini kelihatan ya nutellanya membentuk marble agak terpisah dari adonan cake supaya nanti lebih terasa oke kita siap cetak oke ini paling mudah mencetak cupcake dengan bantuan scoop ice cream kita isi 3 per 4 penuh ini hasil cupcake moist banget dalamnya moist kemudian bisa dilihat ini nutellanya jadi marble nya jadi gak menyatu semua di adonan jadi kayak lelehan lelehan nutella enak banget wanginya juga wangi nutella coba ya resep nya moist banget nyoklat enak ini yang ini sudah sudah didinginkan di kulkas selama kurang lebih 2 jam sudah kental banget seperti ini ya ini bisa langsung dipoles di atas kue kalau mau berbentuk seperti ini seperti glazing tapi kalau untuk dispuit bisa kita kocok dulu ini kalau mau dipoles seperti ini bisa langsung ini sudah selesai kita frosting dengan ganas selesai habis ini kita kocok untuk bisa dispuit kita kocok supaya menjadi frosting sudah siap ya frosting kita pakai ini spuit 1M kemudian plastik spuit nya kita beri guratan guratan nutella supaya nanti ada motif nya sedikit ya kita buat stripe gitu seperti ini seperti ini ya dalamnya dipoles nutella kita semprot ini ada guratan-guratan nutellanya oke jadi ini cupcakenya tinggal dihias sesuai selera mau dikasih sprinkle atau dikasih taburan kacang dikasih hiasan apa aja terserah ya ini aku taburin krokan ya 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 Terima kasih.